Kepergok hendak mencuri motor di ladang, seorang pria di Lumajang dihajar masa hingga babak belur. Beruntuk polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Ratusan warga beramai-ramai menghajar terduga maling motor di desa Tegal Ciut, kejamatan Kelakah, Lumajang pada kamis siang. Peristiwa amuk masa ini berawal saat pelaku Kepergok hendak mencuri motor milik Kamto, 60 tahun warga setempat, yang diparkir di bibir jalan dan ditinggal pemiliknya mencari rumput. Namun saat dendak membawa kabur motor pelaku Kepergok sang pemilik, naas korban yang teriak minta tolong menyulut emosi warga hingga menghajar terduga pelaku ramai-ramai. Beruntuk polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan masa. Diketahui pelaku curanmor tersebut ialah Didik Purwanto, 32 tahun, warga desa Gedangmas, kejamatan Rando Agung Lubajang. Pelaku yang babak belur dibawa ke Rumah Sakit Bayangkaran Wajang untuk penanganan medis. Untuk tadi yang diamankan satu, karena dugaan kami ini ada dua. Ada dua dan kami sedang memburu satu pelaku lainnya. Satu pelaku lainnya sedang kami buru, sudah kami arahkan untuk anggota segera berupaya melakukan penyelidikan siapa kawannya ini. Karena di PKP atau pelaku ini tidak membawa dokumen seperti SIM dan lain-lainnya tidak dibawa. Atau mungkin tertinggal di lokasi, masih kami... Sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkaran untuk kami lakukan pengecekan awal, lakukan visem seperti apa sih. Karena kita menerima penyerahan dari warga dalam kondisi apa adanya yang kita terima. Jadi kita cek kesehatannya, semudah kondisinya masih sehat. Kini, kepolisian Lumahjang terus mengembangkan perkara ini. Dan menduga, masih terdapat komplotan lain dari teman pelaku yang melarikan diri. Yogi Nogroho, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya.